Intro Jadi ketika itu ditanyakan oleh Ibn Abbas apa tuduhan mereka? Nah tuduhan mereka adalah karena Ali bin Abi Talib berhukum dengan hukum manusia Tidak berhukum dengan hukum Allah Karena waktu itu ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah Kedua-duanya sepakat menghentikan perang Lalu mereka mengirimkan utusan masing-masing Utusan ini yang akan membuat kesepakatan dan mereka patuh keputusan yang dibuat oleh dua orang utusan ini Dua orang wakil ini Artinya mereka menilmah keputusan manusia Berarti berhukum dengan hukum manusia Dan kafir Nah dibantah oleh Ibn Abbas Dengan ayat Al-Quran juga Apa kata Ibn Abbas ketika itu? Bagaimana menurut kalian Apabila ada dua orang suami istri Yang berselisih Lalu terjadi Hampir saja terjadi perceraian diantara mereka Apa yang harus dilakukan? Lalu kata orang itu Maka dikirim utusannya Yang laki-laki maupun perempuan Wali perempuan maupun wali laki-laki Mereka yang bersepakat menghentikan itu Sebagaimana diarahkan di dalam Al-Quran di Surah An-Nisa Nah kenapa kalian Terima dalam masalah ini Dalam masalah perselisihan Seorang pria dan wanita Suami istri ini Masalah yang sepele Boleh kalian katakan Boleh menerima keputusan dari dua orang Walinya yang juga manusia Lalu masalah umat yang besar ini Tidak kalian bolehkan Nah lihat Mereka tidak punya fiqh Mereka memahami Al-Quran itu Zahirnya saja Sepotong-sepotong Sepenggal-sepenggal Kemudian mereka menuduh Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Menghapuskan dalam perjanjian tersebut Antara mereka Dengan pihak Muawiyah Radiyallahu anhu majimain Dihapuskan disitu Bahwa Ali itu bukan Amirul Mu'minin diantaranya Tiduhan mereka Nah Itu kan hanya perjanjian Kata Ali bin Abi Talib Hanya perjanjian Tidakkah kalian melihat Rasulullah s.a.w. ketika Sulhuk Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah Rasulullah menulis perjanjiannya Inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdillah Rasulullah Apa kata orang kafir Mushrikin Kalau kami tahu engkau Rasulullah s.a.w. Kami tidak akan perangi engkau Hapus itu Cukup tulis Muhammad bin Abdillah Apa kata Rasulullah kepada Ali Yang menjadi jurutulis Hapus Tulis Muhammad bin Abdillah Tapi itu tidak akan menghilangkan Statusnya sebagai seorang Rasul Nah sama seperti ini juga Nah kemudian juga Tuduhannya Bahwa Ali bin Abi Talib Berperang Berperang Dan Dia dalam berjihad Berperang Tidak ada rampasan perangnya Nah ini tidak sesuai dengan hukum Hukum Islam Jadi mereka Seperti itu Saklak dalam memahami Al-Quran Tidak sampai ke hati mereka Tidak ada fikirnya Apa kata Ali bin Abi Talib Siapa di antara kalian yang rela Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah Dibagi-bagikan untuk kaum muslim Sebagai sebuah rampasan perang Karena waktu itu juga terjadi Perang antara Ali dan Aisyah Dalam perang Ontah Nah mereka ada Orang-orang khawaridnya Ada dalam pasukan Ali Akhirnya Tiga ribu orang Taubat Kembali ke pangkuan Islam Ke jalan yang benar Ketika itu Sisanya diperangi Oleh Ali bin Abi Talib Kemudian ciri-ciri orang khawarid ini Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka itu Mereka itu adalah umumnya Anak-anak muda Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kalau kita lihat ciri-cirinya Istis itu Dan yang sejenis mereka itu Seperti Al-Qaeda sebelumnya Itu umumnya anak-anak muda Mudah disini Muda usia bisa juga Muda dangkalnya ilmu bisa juga Rata-rata mereka tidak berilmu Ya sekarang itu seperti itu juga Orang kalau dia muda Maka dia mentah Pengalamannya sedikit Asam garamnya sedikit Sehingga sering tergesa-gesa dalam memutuskan permasalahan Lebih cenderung menggunakan emosi Kemudian Kalau dia muda ilmunya Begitu juga Sering salah dalam Menetapkan hukum-hukum Itu yang terjadi diantara mereka Kemudian juga Ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ciri-ciri mereka Yaktuluna Ahlul Islam Mereka membunuh orang-orang Islam Dan meninggalkan penyembah berhala Orang-orang kafir Maka umumnya mereka bunuh Mereka lebih penting bagi mereka membunuh orang Islam Yang mereka anggap murtad Karena tidak berbaikan kepada mereka Ya tidak ikut Dengan mereka Bahkan mereka membunuhnya dengan cara yang sadis Yang di dalam Islam saja Kalau dalam perang Antara Islam dengan orang-orang kafir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang muslah Melarang merusak jasad Orang yang sudah mati Dan mereka melakukan itu Bayangkan Nah kemudian juga Ciri-ciri mereka juga Di antara ciri-ciri mereka dalam beberapa hadith Khawariz itu juga muncul nanti Ketika kaum muslimin sedang bertikai Terjadi perselisihan di antara kaum muslimin Ketika kaum muslimin sedang lalai Mereka muncul Seperti sekarang di sana juga Terjadi peperangan di sana Kaum muslimin sedang berperang Berjihad Melawan orang-orang syiah dan segala macam Mereka malah Malah muncul bagi muli dalam daging Nah banyak lagi sebenarnya Ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semuanya persis seperti yang disampaikan Dan khawariz itu kapanpun dimanapun Maka sifat-sifat Yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu ada pada mereka Dan yang paling sering nyata dan nampak itu Adalah Sikap mereka yang suka melawan Tidak menghargai para pemimpin Tidak menghormati mereka Dan mudah mengkafirkan Orang-orang Hanya karena Syubhad saja Ya Nah ini dia Di antara ciri-ciri khas mereka Termasuk di negeri kita ini juga sudah lama Ada benih-benihnya Benih-benih khawariz itu sudah lama ada Bukan perkara yang baru Oleh karena itu Sulit untuk memberantasnya Tidak mudah Salah satu cara untuk memberantasnya adalah Dengan ilmu Harus para ulama Para da'i Dan juga pemerintah harus berjibaku Bahu-membahu Untuk menyebarkan ilmu yang hak itu Mengajarkan kepada kaum muslimin Akidah yang benar Manhat yang lurus Dan juga menyampaikan bahaya Dari khawariz ini Ciri-ciri dan sifat-sifatnya Kalau masyarakat sudah paham Akidah yang benar Tidak mudah Badi mereka Terpengaruh Apalagi anak-anak muda Itu sangat mudah terpengaruh Hanya sekedar membaca Dapat buku Dapat kaset Mereka sudah Apa namanya Kecintaan kepada Islam Itu kan sudah ada Tinggal dibangkitkan saja lagi Tetapi apabila dibangkitkan Dengan cara yang salah Maka dia akan diletakkan Di tempat yang salah juga Maka wajib bagi kita semuanya Untuk berhati-hati Terhadap bahaya ini Karena ini adalah Benih yang sudah ada Bukan sekarang Jadi ideologi khawariz ini Sudah ada sejak Akhir-akhir masa Para sahabat itu Sudah muncul Dan terus sepanjang masa Dia terus berevolusi Dengan berbagai bentuk dan cara Semakin canggih mereka Memanfaatkan segala acara juga Sesuai dengan perkembangan zaman Tetapi keyakinan Pemikiran itu Akidahnya itu ada Sebagai fitnah Ujian bagi kaum muslimin Hingga akhir zaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!